Alhamdulillah, sebetulnya kita menjadikan diri yang syukur, Pak Al-Qa'ala. Biasanya tidak ada yang kebetulan diri ini, karena izin Allah dipertemukan. Dalam setelah saat ini, buah saudara, kekuatan-kekuatan yang tidak terlalu banyak keberanian, dan masih sehat, bahwa rakyat. Mudah-mudahan, sekarang kami ke sini, bahwa kebaikan-kebaikan, dan kami juga akan mendapatkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di Kabupaten Pasar. Salam dan salam juga kita cerai kepada pulisan Muhammad SAW. Sahabat dan keluarganya, semoga kita semua disini, nantinya di akhir-akhir kita dapatkan sahabat. Amin. Muhammad SAW. Amin. 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 Pertama sekali, kami sangat apresiasi dan bersyukur sekali, Pekerimaan dari Kabupaten Mas Uruwan, Pak Bukatan Busi Banyalasin. Dan disini yang dil hormat, Pak Bukati Kapi, Pak Patur, Bukati, 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 Bukati Kurnia, Bukati, Bukati Kursi yang Statistik, Lalu perwakilan tim dan kedua forum tim yang kami banggakan Kami di sini sama-sama teman di beberapa bidang di Komunikobabat yang sudah dihasil Terus di karena sekalian di saya sendiri, Ibu Wati, Bizarawati Lalu ada beberapa bidang, terutama Ibu Sekol, Ibu Wati, Bidang di HAPI, Komunikasi Pabrik Itu kami masih terpisah Pak, Komunikasi Pabrik dan Komunikasi Pabrik Pak Peli, inginkan langsung, Komunikasi Pabrik, kami sendiri Sekretariat Dan bidang Afrika kami masih Pak Edi, belakang kita Kami beberapa bidang, terutama bidang statistik Karena ada acara politik satu datang, dua, dua, dua Sama bidang pesanian Karena juga masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan Halam dari Kepala Lintas Anggara, Karyanisi Meninggar Dan akan di peningkat seluang Jadi kami akan menempatkan perasaan Ya Pak Maksud dan tujuan kami disini Belajar Kami ingin belajar banyak Bapak Ibu dari Paket Pasiruan Kami juga ingin menerapkan, mengimplementasikan Mua hal yang dapat kami terapkan di Kabupaten Busi Banyu Asin Terutama untuk IIM Karena IIM ini, dua tahun terakhir ini Memang baru kami sedang hangat-hangatnya begitu Untuk kita bersama-sama berdayakan Bapak Ibu Jadi di Kabupaten Busi Banyu Asin Kita punya 15 kecamatan Ke 300 ke Orahan desa Di luas Benar-benar ya 14 ribu Setarnya sama seperti Provinsi Jawa Barat Bapak Ibu jadi luas dari Ada laut Dan melewati laut Melewati paling bangun dulu Kami baru bisa ke Kecamatan Alam namanya Jadi Aksesibilitas yang luas Yang sangat luas itu Menjadi tantangan kami Untuk lebih bisa Memberdayakan Semua kecamatan Terkait tim ini Bapak Ibu Jadi Kabupaten Busi Banyu Asin Sejak dua tahun ini Sudah membentuk Pakur tim Di 15 kecamatan Karena Kini ini Ketua dengan Kemen Komifor Menurut data 2015 Dia sudah Berupat Kelompok lagi Jadi sudah Sangat melibatkan Masyarakat secara luar Jadi yang ingin kami belajari Yang ingin kami Terus dipirukan Mungkin Sekarang namanya Tidak usah belajar lagi ya Pak Ibu Aku tiru-tiru saja Tapi Apa yang bisa Resource yang Apa Seberdaya yang ada di Kabupaten kami Sesuaikan Kondisi dan Apa Seberdaya yang ada di Kabupaten Busi Banyu Asin Dari Regulasinya Mungkin kebijakan-kebijakan Yang telah diterapkan Di Kabupaten Pasuluan Lalu Informatasi sendiri Terhadap Masyarakatnya Dukungan masyarakat Terkait Kim Karena kami dengar Disini Karena karunanya Benar-benar Menyukung Kim Gimana Proses Karena kami Dalam hal ini Sudah Menutupian Dari Perifikasi Dari Pembentukan Tapi Dalam Pemberdayaan Benar-benar Yang sangat Masyarakat Kedalanya Kita Sedang Menggaling Dan Bila sama Mata Mungkin Kita tidak Usah Dari Ignor Mungkin Komunitas Yang sudah Memang Berdaya Yang sudah Mempunyai Potensi Yang Bagus Itu Yang kita Khus Untuk Kita Lebih Berdayakan Lebih Bersinergi Dengan Kampungan Musibah Maksim Lalu Kami juga Menginginkan Ada Semacam Kim Wot Lalu itu Mungkin Di keempatan kami Sehingga Persiapan-persiapan Itu Yang ingin kami Wujudkan Di keempatan Musibah Nasib Dan Juga Kami ingin Mendalami Bagaimana Perangkat Perangkat Daerah Lainnya Dalam Kemajuan Kim ini Mungkin Perusahaan Mungkin Komunitas-komunitas Yang ada Di masyarakat Terutama Juga Mungkin Media-media Yang ada Di Kabupaten Pasuran Ini Dalam Mendukung Kim ini Jadi Mungkin Kolaborasi Itu Mewujudkan Pasuruan Mungkin Yang Saya yakin Kami yakin Sangat Bisa Dijadikan Acuan Untuk kami Kabupaten Musibah Nasib Mampu itu Kami juga Pak Fatur Mungkin Sudah Punya E-commerce Di Serindang Belanjang Mungkin Itu Juga Bagaimana Kami Mendapatkan Alhamdan Dari Sini Atau Belajar Bagaimana Ini berkolaborasi Untuk Kiri Sudah Ada E-commerce Mungkin Tahun Ini Juga Tahun Dekan Yang sudah Lebih Dikembangkan Ini Kalau Tim Pasuruan Apakah Memang Membentuk Website Tersendiri Untuk Potensi Desa ini Biar Lebih Dikenal Promosi Apakah Memang Ada Kolaborasi Dengan Perangkat Kaya Itu Yang Bingin Kami Ganti Lebih Banyak Lebih Banyak Diskusi Terutama Digitalisasinya Ibu Bagaimana Perang Digitalisasinya Dalam Pemberdayaan Ini Lalu Juga Mungkin Ada Aku Datanya Mungkin Hal-hal Yang Bisa Informasikan Karena Ini Corong Dari Informasi Masyarakat Kalau Kita Punya Grup Kim Membentuk Langsung Kalau Kita Punya Ini Informasi Itu Yang Bisa Langsung Ini Melalui WA Saja Sudah Memang Sudah Punya Komitmen Yang Sama Tapi Trick Untuk Kita Bisa Membentuk Memlajutkan Ini Yang Semangat Semangat Untuk Mendali Itu Semua Mungkin Itu Sementara Yang Kami Sampaikan Kami Tidak Kecewa Pak Karena Tidak Kelapanan Yang Penting Dikasih Semua Pak Apa Yang Menjadi Apa Hal Hal Yang Bisa Kami Adopsi Di Kabupaten Mesubahnya Asin Kepada Ketua Selamat Yang Baru Ini Dan Komunik Tim Semua Mohon Kita Nanti Mungkin Banyak Sharing Ya Pak Ya Pertama Belajar Untuk Ya Mudah-mudah Menjadi Amal Jariah Menjadi Amal Badan Kita Sama Di Sini Untuk Saling Mengajukan Satu Sama Lain Kami Juga Mungkin Suatu Saat Tim Dari Komunik Pasuan Monggo Pak Pandang Kata Kami Sanjo Sanjo Kata Kabupaten Mesubahnya Asin Kami Dengan Hati Untuk Tim Pasuan Untuk Kami Undang Tidak 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 Kalau Dari Malang Ke Pasuan Sama Dengan Dari Malem Tidak Tidak Jalan Kalau Kami Sedang Dibangun Pak Jadi Dalam Proses Dan Mungkin Terlanjut Dari Tidak Perjalanannya Itu Saja Pak Berjuji Dan Dari Pas Luan Terima kasih Atas Penyambutannya Mudah-mudahan Ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita akan Salam bertemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terbaik Tim Ini Di Tempat kami Khususnya Dari Pemerintah Daerah Sejak Sejak Satu ceritakan Kegiatan Sekarang Kegiatan 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 Apa-apa Yang kami Taukan Kegiatan Di 2022 Pun Kami Nahlu Hanya Memilih Ketua Berubah Yang ada di Pahabat Bapak Bapak Ini semua Karena Kepat Dengan Agni Kemarin Selanjutnya Tentu Kemarin Sesuai Dan 2021 Pada Minjara Masih Suri 2021 Pada Profil Tim Kalau Di Tentu 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 Kemudian Kabupaten Pasuruan juga langsung berpatasan dengan laut, di pedunungan, di daftaran rendah Kabupaten Pasuruan insya Allah lengkap. Termasuk Gunung Promo juga ada di Kabupaten Pasuruan. Selama ini Gunung Promo, kalau dari luar itu terkenalnya dari Kabupaten Pasuruan. Tapi sekarang sejak perusahaan, perusahaan juga untuk membangkitkan Gunung Promo dari sisi Pasuruan. Kalau Gunung Promo itu view yang terbaik adalah dari senajakan dari Kabupaten Pasuruan. Jadi orang yang masuk dari Promo Lindo, dari Malang, dari Timajang itu harus ke Pasuruan dulu untuk menikuti view di penandakan. Kemudian jumlah fee yang sudah terdaftar sampai dengan 2022 adalah 120 perwakilannya yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang belum terdaftar, belum tentu adalah 245. Ini adalah tugas kami. Kami sudah mengingatkan di tahun 2023 untuk pembinaan-pembinaan jenis ini sudah kami menganggarkan. Sepertinya 33 persen dari desa dan pelurahan yang ada di Kabupaten Pasuruan sudah ada dulu. Dari 120 ini, kami membutuhkan klaster-klaster berdiri dari lima klaster. Klaster ini adalah membedakan tim yang lebih awal tertentu, kemudian tim yang klaster satu, ada 25 tim. 25 tim, kemudian tim, kemudian tim, kemudian tim, kemudian tim dan selanjutnya. Selamat tinggal penyampaian informasi ke rata-rata. Mayoritas pendidikan agak-gakak adalah jadikan SMP kerajaan. Tapi kerajaan di sini, termasuk teman-teman yang di sini, itu semuanya sudah SMP kerajaan. Ini kondisi sebelum ada pembinaan. Ini pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2018 sampai dengan 2019. Seperti yang saya sampaikan tadi, 2022 kami belum ada, tapi 2023 akan kami tingkatkan kembali. Ini penghubungan, penghubungan ini di tahun 2018, 2022. Alhamdulillah, kalau pasti tidak sangat berhati-hati-hati ini. Ini penghubungan tahun 2018. Ini tujuan kondinya tim dan kaketnya, menjadikan tim memiliki skill membuat balik online yang sama dalam memproduksi konten dan balik. Bisa, harus saya jelaskan semua itu ya, nanti kita diskusi saja. Ini rakam kegiatan, rakam kegiatan di 2018, ada Rok Tertiga, Rok Tertiga, Rok Tertiga, Rok Tertiga, dan lain-lain. Ini di 2019. Ini kita sudah ada perganaan dari BPHT di 2019. Kemudian di 2020, 2021, 2022, BPHT ini beralih ke Satpol BP. Jadi kita bisa bantu berolah dana BPHT, salah satu penganggaran sumber dana dari pembinaan. Ini foto-foto yang pada saat kita, apa, pembinaan. Ini, bentar Pak, ini publikasi potensi besar, salah satu fungsi dari BPHT. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Semua atas izin Allah, ya. Semua atas izin Allah. Di Kabupaten Pasiruan ada produk hasil bertanya-tanya, yaitu marga apokan. Ini juga sering kita publikasi, setiap pameran juga sering kita ikutkan, kita ikutkan. Ini adalah salah satu fungsi juga untuk menyakankan informasi kepada masyarakat. Ini juga ada pembinaan lelih dan kuncin sayur di Kim Surya Harapan. Ya, kolam gerpal. Ini adalah pembinaan lelih dan kuncin sayur di Kim Surya Harapan. Kisah Tunas, Manggatan, Sundur Manggat, dan lain-lain. Ini yang masuk ke kastor kasus yang kebutuhkannya lebih dahulu, lebih awal. Ini yang intropilom, keempat, keempat, alhamdulillah hasil di antara kita. Kemudian, petekan ini di Pecoso, Konosari, Langkah, Pesata Jatim, dan Pemini, petekan. Ini kastor yang ke-2, ini yang kastor yang ke-3. Kastor yang ke-4, ke-5. Salah satu kegiatan kebutuhan klaster adalah untuk memudahkan kita. Jadi, setiap pembinaan kita akan menampil dari klaster 1 dan sepertinya. Jadi, seperti itu. Nah, ini tadi peran pemerintah. Peran pemerintah yang di sini. Melalui prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, sesuai kegunaan desa seperti yang tertuang pada Aturan Permetes PDTT No. 7 Tahun 2021, Poin 2A, yaitu Pendataan desa, pemerintahan potensi dan sepertinya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya yang memperluas pemerintahan untuk pembangunan desa. Artinya, di sini, KIM ini dihukum oleh dana desa berdasarkan Tormentes PDTT No. 7 Tahun 2021. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati 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 tentang menikmati 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 terbuk sehingga tim ini bisa mendapatkan semacam support dana dari ADD semestinya itu diterima oleh PND sendiri bahkan juga oleh akupatinya mungkin dukungan akupatinya itu yang menarik bagi kami Karena Kim ini yang sekarang saat ini memang sudah terbentuk, website-nya juga sudah ada, namun pembinaannya karena kalau kemarin kami dibintangi, dana Kim itu dibintangi. Minta ini dana defisit, karena kami adalah dana bagi hasil minyak di Kabupaten Mesudahun, jadi pada saat kita defisit, ya itu kita memilih, memilih anggaran yang harus dibintangi, ya terpilih lah Kim ini, jadi merasa ini juga, namun dengan tidak ada anggaran saja, Alhamdulillah, rekan-rekan semangat untuk membentuk Kim apalagi ada. Nah, tahun depan kita punya anggaran dan sendiri memang untuk Kim, ya itulah yang kami belajar untuk dimanfaatkan se-efektif mungkin untuk pengembangan Kim. Nah, jadi itu satu dari saya, Pak Pak Kud dan Tia Udin, Master Udin, lebih ganteng dari aslinya daripada di video tadi, ya. Jadi di sini, kita kenal Pak Kakak sayang ya, Pak, ya. Jadi sebelah saya ini Pak Weri, dari bidang IP, Pernasih Bapak yang mengelola radio ini beliau. Ini Ibu Mekta dari bidang komunikasi Bapak, ini yang tipe-tikanya Kim, Pak. Dari belakang saya mungkin berdiri, Ibu Issa, dan sekretariat, sebuah perencanaan dan sebuah keuangan. Ini kalau bahas kami kuncinnya, Pak, kuncin duitnya. Oh, nih, kalau tidak direncanakan, tidak dicatkan duit, sudah, Pak. Bidang-bidang itu, ampun, ya kan. Jadi dua ini, nanti kami ajak, Pak. Lalu, Ibu Ria, Ibu, apa, Ibu Bintri, ya dari komunikasi Bapak Bintri juga, dan satu dari, kalau apikan, egosnya, itu Pak Aji. Jadi kalau sudah kenal, kita sesayang, Pak, ya. Jadi mungkin, itu satu dari saya. Mungkin silakan rekan-rekan yang ingin sharing begitu, menanyakan hal-hal yang dari masing-masing ingin diketahui, Pak. Sementara itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dia langsung bisa melihat lagu, ya saja. Nanti kalau saya menjawab, mengagak-agak. Mas Ketua, menurut Mas Ketua, dibantu Mas Ketua. Tapi ada satu yang jadi kata-kata besar saya tadi. Kita akan diundang berubah. Kita akan diundang berubah. Semoga kita bisa hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Abandi. Perkutu 2022 kemarin, terpilih menjadi Ketua Forum Komunitas Informasi Masyarakat, Keputu dan Pasuruan, yang insya Allah, pelantikannya kemupanya nanti direncanakan di tahun 2020. Peruntikannya, pada hari ini, pada hari ini. Secara berat pribadi, saya ucapkan selamat datang kepada tim Binas Kominfo Kabupaten Mubah. Dan ketika saya mendapatkan undangan ke sini, sedikit mempelajari dari Binas Kominfo Mubah. Bawasannya, kalau kami lihat itu, begitu semangat untuk mengembangkan kilu di musim Binas Kominfo Mubah. Bahkan ke Kementerian Mubah. Dari 299 desa, itu ada tuluran? Iya. Ada berapa tulurannya? 15 kelurahan. 15 kelurahan. Berdasarkan pengalaman di Kabupaten Mubah Suruan, Tantangan yang dihadapi Kim di desa dan tuluran itu berbeda. Karena apa yang berhubungnya pun berbeda. Kalau tadi Mas Udin sudah menerima penjelasan terkait tulur desa, kalau saya pribadi di skup tuluran, gitu, dari ini. Kim Fisip Pandangan. Ini intinya sharing pengalaman pribadi ya. Apabila di desa, itu penganggaranya itu di jalanan desa, peletakannya itu tidak bisa dihonor karena tidak ada payung hukum. Yang bisa dilakukan itu belanja modal barang yang bisa digunakan untuk Kim. Misalkan belanja perangkat komputer, atau kamera, drone, dan lain-lain yang bisa menunjang pelaksanaan kegiat Kim tersebut. Dan kalau dituluran itu sama. Maksudnya gini, saat ini ada, agar di, kalian tahu ya, di sana sama atau tidak. Kalau di sini itu ada bibit terendah yang sesuai dengan perlendah, di 130 tahun 2018, bahwa ditulurakan itu ada, harus ada dana yang setara dengan minimal dana desa terendah di kabupaten tersebut. Nah, di kabupaten Masuluan, itu nilainya 830 juta. Dialokasikan untuk satras dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di satras ini, untuk teluran bisa penganggaran perangkat-perangkat komputer dan lain-lain, dan juga bisa belanja website. Seperti itu. Di keluran pandang sendiri yang punya kami, itu pun belanja websitenya, tersedia di DBA, tetap kelurahan yang ada di tamatan. Seperti itu. Jadi, mumpung sekarang masih pembahasan di SIPD, mungkin bisa dipersiapkan. Seperti itu. Nanti ada kini dan lain-lain, mungkin bisa di Dinas Komunik, boleh menikmati apa. Seperti itu. Kemudian, untuk pelaksanaan kegiatan, karena untuk di Dinas Komunik, memang terbatas supaya menghubung untuk pendanaan, sehingga membutuhkan pegiatim itu yang suka rela dan memang semangat. Karena memang kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak mau memang bisa jadi tembilang. Apalagi kemarin memang di masa pandemi, harus diakui dari 120 kim, Desa Penyelurahan itu, mayoritas sudah saat ini vakum. Tapi nanti bisa dibidikin untuk bangkit kembali. Karena baru perjualan kebawa putihkan nanti itu, anggaran di Dinas Komunik, baru bisa dilaksanakan lagi. Satu lagi yang bisa dilaksanakan di sekup kelurahan, kembali lagi di Perni Degeri 130 tadi, menyebutkan bahwa pelaksanaan penganggaran di kelurahan tadi itu adalah dilakukan oleh suak kelurahan tipe 3 atau tipe 4. Di suak kelurahan tipe 3 itu adalah POMAS dengan SK Kementerian Bumam atau suak kelurahan tipe 4 dengan SK Lurah. Nah, di poin inilah bisa digunakan oleh kim yang ada di kelurahan di Mubananti untuk menjadi POMAS pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan masing-masing. di kelurahan pandan sendiri, Alhamdulillah, mulai tahun 2019, kami dari Kewis Biddi sepanda hal ini menjadi POMAS pelaksana. Seperti itu, dan di situ pun telah perlindungan diri atau yang hukum dari Perbun 120 tahun 2019 terkait dengan hal tersebut. kemudian di Kabupaten Mubah mungkin ada berikutnya yang bisa dipeladari di situ. Dan di situ pun POMAS pelaksanaan itu ada honor yang resmi. Jadi, jadi Anggota Kim menjadi POMAS pelaksanaan itu nanti bisa mendapatkan honor kegiatan kemudian jadi pelaksanaan terkait dengan tema kegiatan, narasun lain diundang, kemudian hotel, tempat pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Seperti itu. dengan dana yang saya rasa lumayan bisa dikelola dengan baik sehingga nanti tim ini bisa ada kegiatan yang aktif dan positif. Kemudian. Nah, terkait dengan ini, terkait dengan kelurahan. Dan ini untuk yang mungkin berdasarkan pengalaman juga yang bisa dilakukan di Nascom Info untuk meningkatkan jumlah tim yang ada di desa kelurahan di Mubah awal-awal pembentukan tim dahulu yang dilakukan di Nascom Info adalah awal tahunnya 2016 itu mengirim surat ke kecamatan wajib membentuk dua tim di dua desa atau murahan. Dan supportnya di Nascom Info itu menyediakan anggaran makanan dan minuman. Jadi lurah atau para desa membentuk tim kemudian makinnya disediakan oleh di Nascom Info. jadi per tahun dua, per tahun dua. Dan selanjutnya setelah di kecamatan tersebut terbentuk beberapa tim dengan adanya kegiatan dana bagi hasil tembakau di BASI Tadi tadi itu selain mengundang pemateri dari Jukai dan lain-lain itu pesertanya dari Kim kemudian memberi tambahan tema yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pembinaan jurnalistik fotografi dan lain-lain. Nah ini yang ada di BASI tadi kemudian juga di selatan membentuk forum Kim tingkat kecamatan dengan pemoperasan di BIRU dari masing-masing desa di masing-masing kecamatan selatan selanjutnya bisa keluarga kabupaten mungkin itu sedikit dari saya mungkin jika ada pertanyaan lagi silakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Afan Terima kasih jelasannya artinya ADD itu bukan khusus untuk Kim tapi masuk di 70-30 yang tertuan pusat yang berdaya 70-30 atau gitu kirai ada benar-benar jalan oh yes artinya itu ADSnya yang punya kebangan tinggi untuk menganggarkan keperluan pendukung dari Kim visi komputer dan sebagainya terima kasih penjelasannya Pak Afan mungkin saya akan mencapai Pak Afan sudah dijelasin segetil-getilnya dari mulai dari apa tadi pembentukannya sampai realisasinya pengsanahan sampai terbentuknya kompor sampai aktif ke sosnet itu sebenarnya sudah dijelasin semuanya jadi saya sudah bingung sebenarnya tapi sedikit banyak disini ini kan sebenarnya kayak Bapak tadi bilang kalau ibarat baik masih apa tadi pengatur selanjutnya kami ini wujud baru baru akhir ini kami bertanya ini ada sedikit pertanyaan itu ada gak trik-trik khususnya itu gimana supaya dari kompor itu bisa berperan aktif untuk kentang kominfo terutama nah kalau seandainya dari trik khusus itu kalau seandainya kami kolaborasi misalnya dengan kanan-kanan untuk membentuk pintu kira-kira bisa enggak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh ayat disini dikamping oleh tubuh-tubuh semua akan satu lagi suruh di belakang Mas Rufi Mas Rufi Mas Rufi Mas Rufi silang dijelaskan sedikit di mana berawak 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 bagaimana ini ditutukkan menjahilankan berawak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berlekan, nama saya Ahmad Budipowo Dari Tim Prodo Makmur Kecamatan Minongan Bagaimana menggerakkan dari Teman-teman untuk Bisa mengikuti Kim itu Kita ambil dari teman-teman Karangkaruna Karangkaruna yang Sebelumnya kan ada di desa Sebelum Kim itu ada Karangkaruna, Kim kami Di Banduk pada tahun 2022 Yang di SK oleh Kepala Desa dan awal Mulai itu dianggarkan Dari Kepala Desa itu 3 juta untuk pembentukan Selanjutnya Agota Kami terkiri dari 10 orang yang masing-masing Dari berbagai organisasi Ada dari Ansor Dari organisasi KN1 Kepala Yang kedua Karangkaruna Selanjutnya dari Kayak UNAN Kepala Perwakilan Perwakilan Bisa saya, bisa kalian sampaikan Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi peranian Kepala Desa Juga bisa Sonsor Kepala Desa Seperti yang disampaikan oleh Mas Begit Kepala Desa ini juga punya kepentingan Daripada Menerima tamu dari Kalau bahasa kami Disini laktawan polk-polk Jadi laktawan-laktawan Seperti ini yang Hanya mencari sisi Celeknya saja Negatifnya saja Nah teman-teman ini yang Yang menyampaikan Yang disampaikan Mungkin ada Lagi Mas Diri atau yang lain Silahkan Baik terima kasih Bapak Tur Sebenarnya sedikit menampakkan Bahwa Memang benar Tujuan kita kemarin Jawa-jawa hari Ngapak Bapak Tur Sebenarnya baru berpikiran Kemarin itu kita datang Pertama Kemarin kan masalah Radio FK Dan makanya kemarin Sebenarnya itu Sebenarnya itu Hanya berhak Bapak Tur Ya Tapi dalam tanda kutip Tapi terlepas dari itu Sebenarnya Tim ini Kita jujur Untuk Pemimpu Banyuasin Gimana ya Kalau mau bilang Kemarin itu Sempat saya juga Mau pegang Kemarin itu ada Sekitar Berbapak Tur Kemarin Terus Karena Perompakan Di lokasi Ya Perpindahan Tapi tetap Di dalam satu atap Pokoknya Makanya kemarin Kita Satu tim Bilang dengan Ibu Bati Ibu Sentien Bahwa Pokoknya Ini harus jalan Tim ini harus jalan Karena Tim ini Pengalaman Kalau di zaman dulu Masih Sebelum Dengan Apa Dengan Disupok Itu masih Pemimpu Pemimpu Dari Pemimpu Keputu Pemimpu Sebenarnya Tim ini Berjalan Tim ini Tetapi Yang jadi masalah Tim ini Selalu Disupport Nah Kedepan Kedepan Kami ingin Bahwa Tim ini Bukan hanya Istilahnya Numpang hidup Tapi sudah Bisa menghasilkan Kayak Apa Si Gempar Gempara Gempara Itu sebenarnya Saya tertarik juga Itu salah satu Branding desa Berarti ya Nah Disini Jadi untuk Kita sharing saja Kalau untuk Dimuba Di Musi Banyu Hasil Kita namanya Ada Itu Diperresa Mitra desa Dengan nanti Pendamping desa Dari Kementerian Desa Tertanggal Nah Disini Saya tanda Apakah Di Kabupaten Pasuruan Ini Mitra desa Itu jalan Atau Memang Sudah Menyakutkan kiri Mungkin Itu saja Sedikit Tambahan Mitra desa Yang Terima kasih Mas Beli Ini Berusaha Sampaikan juga Berkaitan dengan Peminaan Peminaan Di desa Sudah Mitra desa Kalau di tempat Kita Berdamping desa Mitra desa itu Branding desa-desa Yang berdampak Ada Bedanya berdamping Dengan mitra Kalau Tapi Tidak tahu Sekarang ada Itu program Itu mungkin program Jadi Desa itu Yang punya potensi Dijampingi Dan Di Apa namanya Disupport Oleh Mitra desa Ini Diangkat Kemudian Kalau selesai Ya sudah Mungkin Tidak ada Yang namanya Pembinaan Atau Yang Kelanjutannya Yang seterusnya Karena Diranggu itu Tidak Diri Sama Sama Mitra Yang ada Kalau Nilai Yang Pol Itu Di Sumber Tetek Itu Ada Candi Itu Yang Kemarin Disupport Sampai Ke Rumpok Dan Distair Kemudian Yang Ketua Di Desa Bulusari Memang Asal Musul Kabupaten Masuhan Di Pasas Dicumpan Itu Yang Kemarin Di Endos Oleh Desa Dan Ini Di Ambil Beberapa Kan Kalau Saya Tidak Salah Waktu itu Saya Memperintahkan Itu Di Desa Sampai Bola Masa Dan Ini Adalah Memang Divilayahkan Sampai Saya Diminta Tolong Hanya Mengetron Mas Aku Drog Drog Saya Drog 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 Silahkan Drog Sedikit Tidak 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 Drog Saya Tidak Bayar Kalau Drog Saya Terus Bayar Jadi Saya Hanya Drog Saja Ada Apa Ya Sama 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 Tim ini Purni Desa Jadi Apa yang Seperti Disampaikan Berkades Raya Beritakan Yang Drog Potensinya Angkat Kemudian Beritakan Apa yang Ada dimiliki Oleh Desa Kalau Mitra Selesai Tugas Mungkin Selesai Selesai Tapi Kalau Tim ini Akan Menunjukkan Desa Karena Ada Desa Tidak 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 Biasanya Biar jadi enak Di Desa Anggil saja Orang Desa Yang Potensi Alih Ini Jumat Ini Jumat Kabupaten Itu Rata-rata Ada yang Dari Desa Jadi Mereka itu Ikut Bayaran Desa Kalau Murni dari Keluar Kalau Murni dari Ya Lama usianya Kalau Benar-benar tidak Kalau Dari Desa Pertama Akademik Kedua Berita Kedua Pasti Dikomunikasi Kan dulu Dan Ketiga Kalau Dari Desa Kita Saya akan tahu seluruhnya untuk menceritakan potensi dan yang mana. Biasanya diluarkan oleh resi-resi ke para desa. Dan ini pasti saya bisa menjanjikan. Krimnya tidak akan sulit. Meskipun vakum tapi masih nyawanya beka-beka. Tidak sampai pagi gitu. Krimnya salah satu ini adalah ambil dari aparatur desa. Mas Lutfi desa. Jadi rata-rata desa. Saya di sini juga dari desa. Mungkin seperti itu, Kak. Ada lagi yang dibanyakan? Silahkan. Silahkan. Ya, ngomong aja kali ya. Gak apa? Gak apa? Ya Allah, langsung aja di situ aja. Gak apa, Pak. Masa sih, warna-warni wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Untuk pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, apa bedanya di skub desa atau kelurahan sebelum dan sesudah terbentunya Kim? Bisa dipastikan bahwa dengan banyaknya desa kelurahan itu kondisinya berbeda-beda. Namun yang pasti, dengan adanya Kim di desa kelurahan tersebut, maka sesuai dengan tugas dari kelompok komunitas informasi masyarakat sebagai penyambut informasi dari pemerintah ke masyarakat, maka informasi-informasi yang sebelumnya itu terlambat dengan terima. Maka sekarang itu menjadi lebih cepat. Apalagi sekarang dengan adanya zaman atau era sosial media di Kabupaten Pasokan sendiri pun tiap tim itu pasti memilih sosial media. Minimal satu. Entah dari Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok ya. Itu menjadi akun sebagai penyebar informasi yang positif dari tingkat desa atau informasi dari Kabupaten. Seperti itu. Dan juga seperti di desa tadi, penyampaian laporan ketang jarum keuangan desa itu disampaikan di website dan lain-lain yang masyarakat desa bisa mengunduh atau membaca langsung dari situ. Jadi transparansi publiknya itu lebih terarah. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, aktivitas di Kabupaten Pasuruan. Memang di dua tahun ini, karena pandemi, aktivitasnya itu memang berkurang. Dan insya nanti di 2023 nanti... Setelah dibuka. Setelah dibuka. Setelah dibuka nanti ada kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan. Namun di tahun-tahun sebelumnya, yang kita lakukan itu adalah ada grup-grup WhatsApp di masing-masing cluster. Dan juga ada WhatsApp yang di dalamnya juga ada Kepala Dinas Kominfo dan Dari Bidang ITAPE. Di situ menjadi tempat koordinasi terkait dengan berita-berita yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Karena pegiat Kim ini kan langsung masyarakat Desa Kelurang tersebut. Sehingga informasinya bisa diketahui satu sama lain. Dari pengurus-pengurus Kim yang ada di Kabupaten. Dan yang kita garis bawahi, bahwasanya pemberitaan itu lakukan hal-hal yang positif dan tidak perlu hal-hal yang tidak penting. Karena dulu, kadang ada di satu Kim ya, ada orang-orang yang diberitakan. Ada kecelakaan diberitakan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Kami garis bawahi tidak perlu diberitakan oleh Kim. Nah, seperti itu ya. Jadi hal positif intinya untuk mengangkat potensi yang ada di Desa Kelurang tersebut. Bahkan ya, memang nggak apa-apa. Itu kan salah satu branding yang juga diangkat oleh Kim. Sumber Mangat Mangat Murdi, Kecamatan Soekorjo. Nah, kemudian di Desa Kelurang ada Kim Merah Putih itu membranding. Sehingga sekarang menjadi, menjadi tim yang, yang dicari orang untuk membranding programnya. Mulai dari video, profile, dan lain-lain, foto, dan lain-lain. Itu memiliki kemampuan. Termasuk juga dari Kim Gempa. Selain yang tadi, Kim Gempa ini juga memproduksi kaos dolin. Nah, itu salah satu, Pegiat Kim bisa mengangkat potensi ekonomi pengurusnya. Pegiatnya itu dari filter tersebut. Kemudian, maaf pertanyaan ketika tadi apa pak? Bagaimana sih cara Kim Kabupaten Paso Dolin dalam filter informasi sehingga informasinya itu bisa diterima oleh masyarakat? Bagi sudah terjawab tadi ya. Ya, baik-baik saja. Ya, kemudian, mungkin tambahan yang bisa dilakukan dinas POMINFO untuk meningkatkan game-game yang ada di desa. Intinya, jika ada kompetisi maka orang-orang itu semangat. Nah, kompetisi. Nah, di Kim Kabupaten Paso Dolin itu ada kompetisi secara informal. Di grup awasannya, dari rekan-rekan POMINFO, bidang IKP itu mendata berita-berita postingan-postingan yang dilakukan oleh komunitas informasi masyarakat di masing-masing desa. Dan, di terakhir kemarin, di tahun 2021, itu ada penghargaan kepada game yang paling aktif. Ada beberapa kategori yang paling aktif. Websitenya, sosial medianya, dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa diadopsi oleh ungu kanantinya. Dan ini rencana metik 2023. Untuk meningkatkan jumlah game yang ada di Kabupaten Paso Dolin. Itu yang kami rasa perlu disentuh itu adalah disuruh kecamatan. Pernah karena di tahun 2021 itu, Dinas POMINFO sudah mengirim surat kepada camat untuk meningkatkan jumlah game yang ada di desa. Namun, tidak ada progres sama sekali. Nah, ini ke depan itu, rencana kami itu ada reward untuk camat dengan persentase jumlah game terbesar. Kenapa persentase? Karena kalau berdasarkan jumlah, karena di percamatan itu jumlah desa mulanya berbeda. Nah, dengan persentase, misalkan ini satu desa, jumlah desanya 10. Jumlah game-nya 5, itu 50%. Nah, kemudian ada satu desa, jumlah desanya 8. Jumlah game-nya 5, berarti yang menang yang ini. Nah, seperti itu mungkin yang akan kami lakukan di tahun 2023 nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin, kalau mau dibilang mesti terakhir ya, mungkin ya. Karena sudah didapat semacam masih. Saya ingin tahu, Pak, perang bidang e-gov sama statistik terkait dengan Kim gitu. Karena kan, kita kan dapat platform-nya website dari kekerian baru tahun ini ya. Nah, apakah kalau yang dipasurunkan itu, Kim wajib buat website blog sendiri yang sudah berjalan. Nah, kaitannya dengan platform kementerian artinya ya tidak diambil, artinya sudah agak bisa berjalan gitu. Mungkin peran dari e-gov dan statistik terhadap digitalisasinya dari Kim ini mungkin bisa sharing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mati dulu ya. Ini untuk di tahun 2023, dari tiga e-gov dan e-gov mengadakan untuk kebinaan SPFB. Kalau dari e-gov, nanti akan melakukan pelatihan web. pelatihan web di dua kegiatan di 2023. Kemudian dari i-gov juga ada pembinaan dan pelatihan berkorumpi. Korumpi. Ya, itu yang direncanakan dari e-gov dan i-gov di 2023. Jadi, kita sudah ada kapanan di kisah itu. Terima kasih. Baik, Bu. Kami yang memidangi bidang e-gov dan statistik. Alhamdulillah selananya, Ines Komiko, itu sangat sulupun. Kemarin aja waktu kita 2019-2011, yang masa-masa pentingnya pandemi ya, Corona. Itu pun kita secara informal, kita lakukan yang namanya pelatihan WhatsApp. Melalui media virtual. Jadi, kita sudah istilahnya, kita commit bahwasannya maupun bisa atau tidak bisa ini, tetap buka atau kita virtual, kita lakukan yang namanya pembinaan ya, secara intensif kepada ketandakan yang ada di wilayah dasar ataupun keurahan. Ini, Alhamdulillah antusias sekali. Mereka bahkan dari, kita sebut aja mensewo di kelurahan kalian yang akan bangun. Itu yang baginya, tadi yang disampaikan, Mati Suri ya, Mati Suri. Ada potensi kearifan itu, di sana itu ada yang namanya potensi ikan yang perlu sentuhan informasi daripada aku. Ini Alhamdulillah, dengan kita memberikan pelatihan tim tersebut, masyarakat itu semakin mengenalkan produk kita. Ikan ini, produksi yang terbesar di Kabupaten Pasura atau juga di Kalianak, di Jualan Kalianak. Ini Kalianak ini yang punya, apa tadi branding ya, brandingnya ini di sini. Jadi seperti itu, meskipun kita tanpa anggaran, mengapun kan ya, tanpa ada alokasi anggaran yang disiapkan, kita sudah bergerak. Dan itu pun sudah kita berhasilkan, bisa kita bergerak. Dan ini bisa bergerak 2023, Alhamdulillah, kita kembali lagi. Kita coba potensikan lagi, untuk menggiatkan para game ini, untuk dapat peningkatan ilmu, pelatihan yang lebih intensif. Untuk memberikan pelatihan kuat, ataupun TIK-nya kepada yang baru-baru yang belum bisa mengoperasikan wakilnya digital. Dan itu pun terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya, izin dulu saya ya, Mas Bilu ya. Kami juga punya angan-angan dalam pebutuhan ini berkait dengan satu data. Kami sudah disampaikan oleh Kedua, oleh Kedua, oleh Kedua, oleh Kedua, begitu tahu mau mau ke sini, langsung berselajar. Saya juga seperti itu dengan Pak Juli. Saya lihat di sana sudah ada korup satu data. Sebenarnya kami juga mau menanyakan, mau ikut informasi dalam kesempatan ini. Kalau berkenan, mohon sedikit diceritakan. Oke Pak Juli, itu Pak Juli ya. Ya, bisa diceritakan sedikit. Terima kasih. Saya lihat di webnya itu baru-baru ini, baru mendapat penghargaan. Kemanda lah. Iya, baru dapat penghargaan. Tapi juga perlu kerajaan banyak ke Mbak. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Insya Allah lain kali saya mau diajak sama Pak Juli, sama Puguti, mau diajak. Sekalian pelan-pelan berusaha. Tapi disampaikan jalan tolnya dari Pak Kauhni sudah sampai ke Palembang. Amin. Saya terakhir darat itu tahun 2004. Terakhir darat. Masih sangat sulit. Kemudian sedang proses. Saya kalau jadi diajak oleh Bu Wici, oleh Pak Juli, teman-teman Kim. Dan yang ingin saya sampaikan juga, teman Kim ini juga siap menjadi narasumber apabila. Jadi saya pilih kata-kata yang bikin penasaran. Terima kasih Pak Warburg. Jadi sedikit tentang Satu Data Mubah. Jadi ini kolaborasi antara Dinko Mubah dengan Pak Pedang. Itu yang paling harus intent. Jadi persepsi tentang Satu Data antara Dinko Mubah harus sama. Jadi ini juga tidak mudah, Pak, membangun kolaborasi ini. Karena di awal juga kita harus merupakan ego masing-masing gitu. Nah, kami kan cuma wali data. Yang tidak ada ini, antaranya kan di Bapeda. Tidak gimana lah. Sama. Sama ya. Itu sudah klasik lah. Seperti itu. Namun dengan tadi komitmen, kita korum data lalu kita di mix dengan geospasial. Itu kerjaan kita. Jadi satu data dengan geospasial itu sudah menjadi saling link gitu. Saling pakai data. Nah, itulah yang kita mendapatkan penghargaan Bumandala. Yang kami di Dinko Mubah mendukung terhadap terkait dengan infrastrukturnya. Servernya, pengamanannya, dan sebagainya. Nah, jadi tapi ada juga kelemahan terkait pemakaian data. Itu yang kami masih. Karena kabupaten kami bukan kabupaten berguruh hinggi. Bukan kabupaten peneliti. Itu yang semua masyarakat itu memakai data. Yang ada di satu data itu sebagai bahan untuk penelitian lah. Untuk apa itu. Biasanya yang kota. Yang banyak penelitinya. Banyak perguruan tingginya. Itu yang biasanya data itu. Nah, itu masih juga punya tema seperti itu. Nah, ini hari besok atau kamis ya. Itu forum satu data memberikan input juga kepada desa yang paling aktif input data. Nah, ini yang paling berdarah-darah itu Pak. Input data di desa ya Pak. Ya, itu yang mungkin. Sikup ya Pak biar tertantang input data. Karena desa kami sangat luas untuk menginginkannya internet juga menjadi salah satu kendala. Tahun ini kami sedang kerjasama dengan Telkom. Terkait dengan kebangunan FO di seluruh kejamatan. Seolah mendoanya mungkin nanti ya Pak Aji ya. Apa dengan Kominfo juga. Apa dengan Icon Plus. Nanti FO semua desa. Nah, ini yang desa yang jauh laut itu Pak. Ini sudah pakai satelit. Kemarin baru Pak PLT. Eh, baru Pak PJ resmikan internet di lalan. Jadi lalan itu laut Pak. Kami ngebrang itu kesana kalau lewat darah berapa jam ya? Lewat 3 jam. Tapi kalau lewat ini kita ke Palembang dulu. Ke Palembang dulu punya berang baru yang ke lalan. Kalau itu pengadaannya. Sudah sebanyak-banyak Pak ya. Nanti kita datang sendiri ke Kabupaten mesti banyak asin. Sepertinya kalau tidak ada. Masih ada tanggapan Pak? Masih, masih Pak. Oh iya. Ini pengirma kabinnya. Ini yang sudah ada Bumici sama Pak. Bumici ya. Jangan tidak datang nanti ya. Silahkan. Yang ingin kami tanyakan. Apakah memang penjenangan disana itu sudah membuat portal satu datangnya? Iya. Sudah ya. Ini misalnya basisnya datangnya ini sudah sampai ke bintang Sikro ya? Iya. Jadi data berarti sudah berlain BNS ya? Iya. Dikerjasama dengan apa? Statistik. Eh bukan. Capil. Capil ya. Sudah. Sudah. Jadi kami MOU di incoming pool dengan DPS dan Capil. Karena data Capil kan sudah. Ini kan jadi. Tapi kan tetap aja membutuh. Sudah. Sudah MOU gitu. Iya. Jadi pesetnya sampai Capil dan lain-lain seperti itu. Nanti dibuka kan portal. Apa kan? Baru kan namanya? Website service atau website portal. Ya. Ini hanya pemadangan data aja ya? Oke. Benar. Keinginan kami kedepan dengan satu data ini ada integrasi semua data itu untuk layan ke masyarakat Bu. Kami menginginkan nanti by address untuk bantuan ke masyarakat. Penerbitan. Penerbitan. Penerbitan akut kelahiran dan sebagainya. Tidak. Capil kami memang konser dengan. Sering sekali dapat penghargaan terkait Capil. Pelahiran ke masyarakat dan sebagainya. Penerbitan. 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 Terima kasih. Penerbitan. 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 Pada tahun depan, Insya Allah ya, Bumeta yang bisa kunyah ini untuk pelakian dan sebagainya. Dan mungkin lebih hemat ya, bisa dibarengkan. Karena Ratunberg, kelas juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Siap. Kolomerasi. Mungkin bisa-bisa kita... Akhirnya ya? Baik ya? Ya. Jadi mungkin kata-kata... Pada pantun. Jadi, closing statement layar-layar. Terima kasih semua yang disampaikan, berikan semua ilmu yang pada kami. Mudah-mudahan kami juga bisa lebih... Semuanya bisa paling... Beri ilmu gitu, untuk kita lebih baik sama-sama. Dan kami khusus team, Kami semangat, Pak, untuk memajukan team ini. Kalian dilihat Pak, dia yang masuk team ya. Senyum aja udah... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ini benar-benar datang, masih ke Bupatan Musi Banyang Asim. Dan kami juga dengan Karang Saruna, ber... Karang-Karang Bupaten ya, Team Pak Edi. Karaman ya? Karaman ya. Karaman Masas. Kemarin baru juga mengadakan... Karaman event mereka. Kami ini menggaet. Mungkin Pak Edi Parmasal itu... Sama-sama membangun video. Terima kasih banyak-banyaknya. Saya uraikan satu-satu lagi, Pak. Ada di pikiran, ada di oprak, dan komentar kami untuk menurutkan. Kim? Isin, Kim? Sedikit pantun, Pak. Tanya, Pak. Harus dibalas. Iya, harus dibalas. Hehehe. Oh, siap. Pergi ke kuala layar kutan, jangan lupa membeli madu. Hehehe. Terima kasih rekan-rekan Pasul-Ruang, semoga Ki Muba juga bisa lebih wajib. Di depan ada kotak nasi. Sekian dan terima kasih. Hehehe, Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih